Universitas Muhammadiyah Gorontalo gelar pertandingan Silat Open Turnamen Rektor UM GO Cup 2019. Berkaitan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional Universitas Muhammadiyah Gorontalo menggelar pertandingan pencet Silat Open Turnamen, Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo Muhammad Isman Yusuf menyampaikan digelarnya pertandingan pencet Silat Open Turnamen Rektor UM GO Cup 2019 ini bertujuan menjadikan Universitas Muhammadiyah Gorontalo sebagai ladang dari pembinaan bibit-bibit atlet pencet Silat yang berprestasi di Provinsi Gorontalo. Di samping itu, turnamen ini juga memiliki potensi atau tempat pembinaan pencet Silat Tapak Suci Muhammadiyah. Muhammad Isman Yusuf menambahkan di kampus ini juga sudah ada kurikulum atau mata kuliah tentang olahraga, bela diri pencet Silat atau langga. Saya ingin berkontribusi memeriahkan hak ornas dengan Orban Turnamen Pencet Silat. Yang kedua, saya ingin menjadikan UM GO Cup 2019 itu sebagai ladang persemayan bibit-bibit pencet Silat di Provinsi Gorontalo. Karena kami punya potensi, kita punya UKM Tapak Suci Putera Muhammadiyah, kemudian di dalam kurikulum Fakultas Keguruan Ibu Pendidikan, kita punya mata kuliah pencet Silat Keolahragaan. Sehingga dua hal ini kita padukan untuk menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi yang kita bina sejak dari kuliah sampai akhirnya mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Gorontalo, nasional bahkan internasional. Dalam rangka untuk mewujudkan UM Gorontalo sebagai bibit persemayan atlet-atlet pencet Silat tersebut, maka kita memberikan intensif, insentif ya, buat para pemenang dari Lomba Open Turnamen ini bagi dari tingkat SMK, SMA, dan Madrasa Aliyah yang kebetulan mengikuti kita pada hari ini, kita akan terima mereka sebagai mahasiswa tanpa tes, jadi jalur prestasi atlet. Kemudian bagi juara 1, 2, dan 3 pada Open Turnamen ini, akan kita berikan biasiswa SPP satu semester kuliah di Kamus UM Gorontalo. Ini bagian dari upaya kita untuk memberikan motivasi kepada para siswa SMA, SMK, Madrasa Aliyah untuk mau lanjut ke UM Gorontalo yang akan kita bina menjadi bibit-bibit atlet daerah Provinsi Gorontalo di pencet Silat nanti. Bupati Gorontalo Nalson Pemalingu yang juga Ketua Umum Ikatan Pencet Silat Indonesia, Ipsi Peng Prof. Gorontalo menyampaikan, olahraga pencet silat tidak hanya sekedar seni bela diri, dan tidak sekedar warisan budaya, tetapi sebagai sarana pembinaan karakter. Nalson Pemalingu menambahkan, di gelarnya turnamen pencet silat akan lebih baik dalam pembinaan atlet menuju prestasi ke tingkat nasional maupun tingkat internasional. Apalagi di Provinsi Gorontalo, perkembangan olahraga bela diri pencet silat, khususnya di Kabupaten Gorontalo, sudah semakin baik. Kita tahu bersama bahwa silat di Gorontalo ini terus berkembang. Saya sendiri baru 2 tahun menjadi Ketua Ipsi. Kenapa silat berkembang? Karena memang silat ini merupakan warisan budaya kita, dan di Gorontalo juga punya yang disebut dengan langga. Yang kedua, kita bergembira hari ini, masyarakat kita, terutama anak-anak kita, ini sangat antusias soal ini. Dan perguruan-perguruan terus berkembang. Hari ini sebagai informasi kepada kita sekalian, kurang lebih ada 10 ribu jawara yang ada di Gorontalo. Kita juga bergembira di Provinsi Gorontalo, sudah punya padepokan silat, dan hari ini kita akan mengikuti prapon, mudah-mudahan akan lolos, sehingga Gorontalo salah satu yang kita akan unggulkan untuk mendapatkan medali adalah dipon nanti, salah satunya silat. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kami selalu melakukan turnamen-turnamen di daerah, tetapi selain itu kami ikutkan juga di tingkat nasional. Beberapa kali kita ikut nasional, bahkan kejuaraan dunia kita sudah sempat mengikuti, walaupun juaranya adalah juara seninya ya, bukan bela dirinya, tapi seninya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah punya atlet-atlet yang baik di dalam silat itu sendiri. Dan kita bisa lihat hari ini, biasanya kan dewasa ini, anak-anak sendiri sudah banyak yang punya keinginan untuk mengikuti silat. Dan saya ingin tegaskan juga, ini tidak sekedar seni, tidak sekedar bela diri, tidak sekedar waksudan budaya, tapi juga terkait dengan pembinaan karakter di dalamnya. Melalui turnamen kali ini, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo berpesan, agar seluruh orang tua atlet pencah silat maupun para pelatih yang ikut pertandingan pencah silat Open Turnamen Rektor UM GO 2019 ini, bisa bekerja sama dengan panitia dan mematuhi keputusan wasit yang sudah ditetapkan. Babang Ismadi Ismail Karim, TVRI Gorontalo Terima kasih. Terima kasih.